Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke Dukom Tutorial Oke pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara Pembelian e-matre Dan pembuh-buhan E-matre ke dalam dokumen Nah jadi Pada kali ini saya akan memberikan Tutorial seputaran e-matre Untuk keperluan Pendaftaran P3K Atau PNS Oke kita simak Yang pertama kita buka Google Chrome Ketikan e-matre E-matre yang disini Seperti ini ya Silahkan buka Nah setelah itu disini ada informasi Seputaran e-matre Link-link yang akan Ada kita pembelian e-matre Yang terhubung melalui Langsung pendaftaran SSCN Nah ini Nah disini saya akan menggunakan E-matre Telkom Sigma Oke kenapa saya menggunakan Pembelian e-matre Disini karena Sebanyak situs yang menyediakan e-matre Ketujusnya yang bekerja sama dengan BKN Atau SSCN itu Sudah penuh ya Permintaannya Karena Sehingga terjadinya error Nah saya mau untuk Solusinya silahkan teman-teman Mengakses untuk pembelian lewat E-matre Telkom Sigma Ini ya Silahkan teman-teman buka Setelah itu teman-teman Baru daftar ya Daftar Setelah daftar Teman-teman silahkan Masuk Melalui Login Nah silahkan masukkan Username Sama password Setelah itu Kodenya Setelah itu masuk Login Nah disini Kita bisa melakukan Pembelian dan Pembembuhan Matre di Website ini ya Nah sebelum kita Melakukan pembelian Kita melakukan Pembelian dulu ya Ini Kita Cek Riwayat Ya Kuotanya kosong Nah oke Disini kita Masuk ke Pembelian Setelah kita Masukkan kuota Yang mau dibeli Kalau minima Kita harus Membayar Rp50.000 Kita klik saja Pembelian Setelah itu kita Proses pembayaran Disini boleh Pilih untuk Pembayarannya Kode pembayarannya Mau pilih yang mana Setelah dipilih Setelah kita bayar Kita baru bisa Melakukan Pembubuhan Ya Untuk dokumen Nah kita klik Pembubuhan Selanjutnya kita Pilih saja Tanggal sekarang Ya Kita pilih tanggal Pembubuhan Setelah itu Ini boleh diisi Boleh tidak ya Boleh terserah Teman-teman Nah ini Pilih saja Dokumen Yang mau dibubuhkan Terserah Pilih saja Salah satu Ya Tidak usah Bingung-bingung Diklik Salah satu Sama saja Oke setelah itu Klik untuk Cari dokumen Yang mau dibubuhkan Kita cari Penyimpanannya Taruh mana Ini dalam bentuk PDF ya Dokumen kita Kita upload Nah ini Kita scroll ke bawah Nah ini Kita tinggal Tarik Eh matrenya ya Tarik Letakkan Posisi yang Semestinya ya Nah kita Letakkan Di sini ya Nah kira-kira Sudah pas Berarti Nah kira-kira Kita pasin dulu Kita kenakan Tanda tangan sedikit Ya Ini terlalu Besar Ematrenya Tanda tangannya Spacenya kurang Lebar ya Jadi menutupi Kalau sudah Kita klik saja Pembubuhan Ematre ya Kira-kira Sudah ada Nah kira-kira Sudah fake Kita klik Proses Pembubuhan Ematre Kita klik ya Nah di sini Kita Untuk pertama Kita harus Membuat pin Untuk pembubuhan Kita membuat Pin baru Pembuatan pin Nah jadi Setiap nanti Akan membuat Atau Membubuhkan Ematre Selanjutnya Kita Pin yang Kita gunakan Adalah pin Yang mau kita Buat ini ya Silahkan Dimasukkan Terserah Teman-teman Mau pin yang mana Nah kita Masukkan ulang Pin yang Di atas Setelah itu Kita lanjutkan Nah ini Kita masukkan Pin yang Kita buat tadi Setelah itu Kita lanjutkan Nah ini Proses Pembubuhan Kita tunggu Sampai selesai Ya Kita tunggu Biasanya Memperlu Waktu beberapa Menit Atau beberapa Detik Kita tunggu saja Oke ya Setelah kita Bubuhkan Tadi Kalau Misalnya Tampil Tampilannya Error Kita bisa Lihat Ya Kita bisa Lihat Di Profil Ya Kita lihat Di profil Di Riwayat Pembubuhan Nah Disini tadi Yang riwayat Pembubuhan Sudah selesai Kita lihat Hasilnya Kita lihat Nah ini Hasil Pembubuhan Yang barusan Kita gunakan Jadi kita bisa Melihat Riwayatnya Nah itu Oke Itu saja Oke Selanjutnya Kita Unduh Ya Jika sudah Selesai Kita unduh Kita buka dulu Kita cek Dokumen yang Barusan kita Bubuhi Kira-kira Sudah benar Baru kita Upload Di SSCN Ya Kita lengkapi Dokumen Nah Kira-kira Sudah selesai Kita upload Saja Nah ini Klik Saja Upload Tunggah Setelah itu Kita klik Yang ini Terus Kita pilih Foldernya Kita cari Folder Klik Kita open Nah ini Proses Nah ini Sudah selesai Untuk upload Berhasil Kita tinggal Lihat Nah ini Kita lihat Lagi Apakah sudah Sesuai Untuk Uploadan Kita Kalau jika Sudah Sesuai Berarti Kita sudah Selesai Untuk upload Nah Mungkin itu saja Yang dapat Saya sampaikan Untuk Pembuhan Pembuhan Dan Pembelian Matre Lalu Di upload Semoga Bermanfaat Cukup Sekian Saya Airi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Selesai Terima kasih Terima kasih telah menonton!